Duh seger banget ya bos, liat si merah yang juicy dengan rasa manis dan asem-asem seger. Gak cuma rasanya aja yang enak kalau diolah menjadi berbagai jenis makanan dan minuman, tapi stroberi juga bagus banget buat kesehatan. Dataran tinggi yang dingin memang cocok banget jadi lokasi budi daya stroberi, termasuk di Pulau Dewata Bali nih bos, khususnya di daerah Kintamani yang hawanya sejuk banget. Segarnya udara pegunungan batur ini bakal makin seru kalau kita bisa petik sendiri stroberinya. Kui lah bos! Lafresa Kintamani ini baru buka di bulan Mei kemarin. Mau tahu keseruan dan keceriaan di Lafresa Kintamani? Tetap di Cuan Bus! Pertama kali buka di Lembang, Jawa Barat, Lafresa kini juga membuka kebunnya di Pulau Dewata. Meski baru buka sekitar setengah tahunan, tapi sekurangnya ada sekitar 1.200 orang per bulan yang datang ke kebun seluas 5 hektare ini. Dengan tiket masuk cuma 35.000 rupiah per orang, kita bisa ajak teman dan keluarga berburu stroberi sampai puas bos. Tapi siap-siap merogoh kocek lebih dalam saat menimbang stroberi hasil petikan kita bos. Buah jenis premium ini dibanderol seharga 250.000 rupiah per kilo. Tapi tenang bos, ada harga ada rupa deh. Oke, varietas stroberi di sini asli dari Jepang. Makanya bentuknya agak beda dengan stroberi biasanya. Ini adalah stroberi varietas Jepang yang kita budidayakan di lahan Kintamani. Ada pun keunggulan stroberi Jepang ini adalah dari segi rasa, aroma, dan tekstur. Stroberi Jepang ini lebih ke arah teksturnya juicy. Lihat nih bos, buahnya gemoy kan? Warga lokal menyebutnya sebagai stroberi jengger ayam. Buahnya akan tumbuh subur terutama saat musim kemarau bos. Limpahan cahaya matahari membuat bunganya juga lebih banyak mekar dan berubah menjadi buah. Siap dipanen hanya dalam waktu 2 bulan aja loh bos. Cepet banget ya. Kalau untuk rasa tingkat kemanisan, kemudian aroma, kurang lebih sama dengan waktu kita bawa bibit dari Jepang. Kemudian coba kita ulik, kita sesuai dengan iklim Indonesia. Dan hasilnya seperti yang bos sudah lihat, kita bisa mengembangkan dan menjual produk kami ke supermarket di area Denpasar dan Surabaya. Stroberi jenis ini memang lebih juicy dan manis bos. Tapi butuh trik khusus saat menanamnya. Karena tanah kintamani cenderung berpasir. Beda dengan di Jepang ya. Selain itu, bila curahan hujan sedang tinggi, buah ini harus cepat-cepat dipanen bos. Karena kalau terlambat, dia bisa cepat membusu. Pintar-pintar mengenali karakter si stroberi terbukti membawa cuan yang lumayan bos. Kita mencoba peruntungan untuk buka di Bali karena potensi market di Bali sesuai dengan riset kita cukup baik. Dari segi pangsa pasar, kemudian untuk destinasi pariwisata juga. Hasil panen kebun ini juga banyak diminati supermarket bos. Setiap minggu, tak kurang dari 4.000 kg stroberi ludes diborong pembeli. Buahnya tak hanya dijual segar, tapi juga dalam bentuk frozen. Restoran dan kafe adalah konsumen utamanya. Nah, berbagai olahan stroberi juga siap dibawa pulang bos. Tapi yang paling favorit ini nih, juice dan selai stroberi. Seminggunya bisa habis sampai 200 kg stroberi lho. Ketahanan produk ini memang hanya 7 hari, karena semuanya diproduksi segar, fresh, no pengawet-pengawet. Eh, ternyata ada buah lain yang gak kalah uniknya bos. Ada buah ciplukan dan jagung buah asli Jepang. Jagung ini gak perlu direbus atau diolah dulu bos. Langsung aja dimakan segar. Jagung ini memang merupakan varietas asli asal negeri sakura. Memang sengaja dibudidayakan biar bisa dimakan mentah bos. Tujuannya untuk mempertahankan nutrisi jagung agar tidak berkurang saat direbus atau dibikin olahan lain, seperti jagung pada umumnya. Kalau soal rasa, jagung ini memang ada rasa manis-manisnya. Selain itu, lebih fresh dan lebih juicy. Harganya cuma 20 ribuan bos. Nah, belum banyak nih yang membudidayakan jagung ini. Makanya, Mas Indra bekerjasama dengan petani lokal untuk mengembangkannya di Bali. Buat para stroberi lovers, jangan lupa bawa pulang suvenir tas hingga bando yang berbentuk stroberi. Cucok kan buat koleksi? Jadi makin penasaran nih, kira-kira berapa ya cuan dari bisnis ini? Kita hitung dari hasil penjualan tiket aja deh bos. Taruhlah ada 1.200 orang yang datang dikali harga tiket 35.000 rupiah. Wih, 42 juta rupiah udah terkumpul tuh bos. Itu belum termasuk harga petik stroberi serta penjualan buah ke supermarket dan restoran. Belum lagi hasil penjualan olahan buah dan juga suvenir bos. Wah, cuan banget lah pokoknya. Pantes aja ada puluhan orang yang terlibat mengurusi bisnis ini bos. Termasuk 30 orang petani perempuan dan 10 anak muda di dalam timnya. Bos, sudah tau kan keseruan dan kualitas buah di La Fresa Kintamani? Yang penasaran, buruan datang kesini. Yang penting, cuan bos! Selamat menikmati!